Sekarang kita masuk, dia sebagai youtuber Seorang youtuber Pertanyaannya ada dari sosok aneh Pernah mengira nggak? Itu nama IGnya nggak ada apa gitu Jadi kayaknya fansclubnya Lanca nih, sosok aneh Iya juga ya Lanjut nih, pernah mengira nggak channel Youtubenya akan menjadi seterkenal ini? Nggak Ya iyalah, masa emang lo dukun? Ya makanya, gue juga unexpected banget sih nih bisa kayak gini Awalnya gue cuma iseng doang di Youtube Tiba-tiba terkenal kayak gini aja Pancar, neng! Eh, nggak mau ditaput tuh! Neng! Waaaaaah! Dia masuk rumah, saya di lantai satu Tidak, lantai satu Tidak, 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 tidak Tak kira Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, wajib Tidak, wajib Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak, tidak Tidak Tidak, tidak Tidak Gapengen anjir, sumpah gue Gue sebenernya gak pengen terkenal Cuma ya Eh Nama Milia ini Sebenernya dari awal Itu memang gue gak mau Apa ya, kayak Gue main di Youtube Iya Gue gak pernah Mau pakai nama asli gitu Kayak semacam manca 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 eh temen gue akhirnya manggil nama manca itu jadi kebiasaan di video gue I see I see Akhirnya jadi kayak subscriber gue tuh kayak tau gitu loh oh manca oh manca manca Akhirnya dicari di instagram bukan instagram di facebook gitu kan Mereka tau nama panjangan gue nama asli gue dan lain sebagainya Akhirnya ketauan lah disitu dan ya sekarang jadi manca ya gak saya Ya itu jadi hal yang Udah biasa semua orang tau Ya orang tau lah gitu jadi ya udah gak bisa lagi nyembunyiin lagi kayak gitu Sebenernya dari awal cuma pengen nama milia aja gitu yang terkenal bukan nama mancanya Jadi ya istilahnya gue gak pengen terkenal tapi konten gue aja yang bisa kenal Oh I see I see I see Jadi ingin pengen dikenal karena kontennya dalam media Bukan karena orangnya Cuman ya gimana lagi dari milianya udah trending dan nama manca lebih catchy gitu kan didengarkan Manca manca lebih enak gitu kan Lebih gampang disebut Apalagi kalo bisa dibilang apa ya Ehm Gue gak nyaman aja sih terkenal Terus gimana dong sekarang perasaan udah sepak kenalin Ya as a content creator ya seneng Tapi kalo untuk jadi orangnya buat gue sendiri gak pengen terkenal Tapi kalo kontennya boleh terkenal walaupun konten gue sampah ya Bulza, bulza Coba lari terus dia Tolong gue di krayok RUN Gue di krayok dua orang digebugin gue sampe setengah Asu dua orang di belakang gue nan Dia lari lari ngejar gue nan Help Walu aku dibukul hincah Iya makannya gue juga tadi dibukulin Mati aku who amanden aku who Ushogun Ush Ush Sus Ucinia, Ucinia Nah ngomong-ngomong tentang konten nih ada pertanyaan dari dotni894 Satu video diedit berapa hari? Soalnya kan banyak juga temen-temen yang ngomong agak jarang gitu kan Jarang upload, jarang upload Gak kayak youtuber-youtuber yang lain yang hampir setiap hari gitu Dieditnya berapa lama? Kalo gue ngedit itu paling cepet 3 jam, paling lama 12 jam Anjir 3 jam? Ya itu cuma sehari doang sebenernya ngedit Kalo nyari footage itu gue main 2 hari full atau 3 hari full itu udah dapet Satu-sepuluh menit juga udah bisa langsung diedit Cuma karena gue malesnya berhari-hari jadi ya lama Malesnya berhari-hari? Malesnya berhari-hari karena ngeliat rekam jejak gue dolarnya kuning jadi ya agak lemes juga Emang musuh pertama terbesar manusia males sih sebenernya Iya betul banget Jadi tuh guys, jadi sebenernya ngeditnya gak apa, sebentar Nyari footage-nya juga beberapa hari yang lama-lama-lama Tapi gak pernah kepikiran kayak hire video editor atau gimana gitu kan? Sekarang udah Nanti feel-feelnya beda Jadi kayak takut kayak ciri khas mancanya ilang gitu ya Gue takutnya nanti dipasang ketawa bajai bajuri Itu padahal anda sering ngeluarin juga yang kayak gitu ketawa bajai bajuri Next, dari Fah Rialam Shah Kalo mancanya suka teriak-teriak saat main game apa tetangganya gak tergang? Wah ini nih, ini nih pertanyaan juga cukup menarik Youtuber 1 juta masa gak punya soundproof? Dulu tau kalo dia ngomong itu masuk telinga kanan tembus telinga kiri lagi yang dengerin saking keras suaranya kalo udah di headset Nah itu coba mungkin di jawab mas Gue udah, gue dari dulu udah pasang ini sih apa namanya soundproof gitu Kayak semacam perdam suara jadi aman-aman aja sih Gue teriak segala macem juga kayak mau ngatain RIGAL MONYET! Gitu juga gak masalah, aman aja gitu Gitu kan sekarang kalo dulu yang masih belum punya soundproof sebelum macem? Kalo dulu sebelum soundproof juga emang udah kebiasaan kali yang gue teriak-teriak Soalnya dulu juga gue, jaman-jaman gue waktu SD main rental PS Gue pernah main Resident Evil 4 itu teriak-teriak di rental PS sampe di usir Boce ganggu! Boce ganggu! Iya namanya juga kebiasaan kali ya Udah bawaan dari Orek kayaknya udah Bawaan dari Orek Iya, Orek gue juga nangis waktu lalu Ya enggak, lu lahir langsung ketawa udah dibilang Gak ada ceritanya Terus ada cerita lucu katanya lu pernah Kan ruangannya ini soundproof Jadi kayak kedap suara dan gak denger apa-apa Katanya lu pernah tek kunci dari dalem? Kek kunci dari dalemnya sih? Iya jadi kayak gagang pintu gue tuh gampang banget Ininya apa namanya tuh copotnya Jadi ya suat-suat kalo misalnya gue keluar Keluar dari kamar itu kadang suka gak bisa keluar Karena memang gagang pintunya copot Kalo mau didorong dari luar Oh, jadi Terus lu teriak-teriak Teriak-teriak dong Kalo misalnya masalah itu Awalnya sih gue bukan main game sih Kalo emang Kalo emang Game tuh emang hobi Kalo masalah inspirasi pertama itu Karena memang gue orangnya suka ngacak-acak lagu ya Suka ngacak-acak lagu Gitu gue jadiin wizard gitu kan Oh, wizard lirik Wizard lirik gitu Wizard lirik Nah karena gak memungkinkan untuk di upload ke Youtube Karena copyright Karena copyright Nah makanya Mending gue nyalurin hobi lain deh Gue kan hobi main game juga Akhirnya gue coba main Meme-meme gitu ya Ya main biasa pada umumnya Ya gue main biasa kayak gitu Lo juga bisa liat di livestreamnya gue main kayak gimana Ya akhirnya dapet footage Gue jadiin Apa gue Gue kompilasiin Jadiin satu-satu Gue kasih subtitle Subtitle itu gue terinspirasi dari Soviet Womble Uish Sama dari Beberapa Youtuber itu ke lain Terus Gue upload Kita lanjut Pertanyaan-pertanyaan yang related Soal Bob ID Nah ini dia Karena pasti banyak banget Oh